Hei assalamualaikum my friend apa kabar waduh gak sabar nih Ricky mau cerita sama kamu Jadi gini loh ceritanya Hari ini aku diajak makan sama Mr. Turja Wah dimana ini dia tempat makannya Kata beliau tempat ini beda dengan tempat yang lain Apa bedanya kita lihat sebentar lagi Kalau dilihat dari cara penyajian makanannya Konsepnya adalah parasmanan my friend Dan self service Jadi ya gak jauh beda dengan restoran-restoran yang selama ini Ricky kunjungin Tapi yang ini Melayu style Lengkap sih makanannya Ada yang digoreng Ada juga sup-supan Dan juga ada kari Tapi my friend selain makanan yang dipajang disini Kita pun boleh order makanan lain seperti sup tulang atau nasi goreng Fresh from the oven katanya Lokasinya sih memang agak kedalem Tapi gampang aja kalau kamu mau kesini Tinggal cari kedutaan Vietnam Kenapa? Ya karena letaknya tempat berhampiran dengan kedutaan Vietnam Bisa dibilang sih restoran ini lumayan lengkap ya Dari mulai makanan berat Seperti nasi dan sup dan lain-lain Juga ada makanan ringannya Bahkan dia pun menjual cemilan dan obat-obatan herbal juga loh Di saat jam makan siang kayak gini Banyak banget karyawan-karyawan yang datang kesini untuk makan siang Seperti kita Terus apa yang beda dengan restoran lain? By the way pesanan saya sudah jadi Nasi goreng paprika Pedas banget tapi mantul Gimana kalau kita juga tanyakan langsung Kepada para customer yang datang dan makan disini Gimana kalau saya tanya langsung sama customer yang datang kesini Halo assalamualaikum mas Boleh tanya-tanya gak? Ya kenapa ya? Do I know you? Gak sih mas Saya cuma mau nanya Menurut mas makanan disini gimana? Gitu aja Ya kamu lihat dong piring saya Saya udah makan dua piring ya Artinya saya lapar Dan saya suka Kalau harganya gimana nih mas? Ya harganya sih ya Agak mahal sih Tapi ya buah aku gak apa-apa Gak masalah Oh gitu ya Oke makasih mas Hmm ada ya orang kayak gitu Ya sudah kita tanya temennya Halo mas Mas Astagfirullahaladzim Mas Mas baru makan apa mas? Pilih tidur Ya sudah lah Kita gak usah ganggu Pokoknya my friend Kalau kita lihat dari piring mereka Waduh semuanya bersih ya Tak tersisa Artinya makanan disini Lumayan enak Oke thank you Tapi bentar dulu nih Apa yang beda dengan tempat ini sebetulnya? So far saya lihat sama aja Seperti restoran biasanya Tapi Bentar dulu nih Ada suara-suara apa nih disini Oh ini dia my friend yang beda dari tempat lain Disini Di Idahlia Corner Ada live musiknya Walaupun makan siang Kita diiringi oleh musik coy Waduh Mantep Tapi my friend Live musik ini gak ada setiap hari Ada hari-hari tertentu Dan biasanya Kalau gak ada live musik Mereka juga menampilkan karaoke live Jadi kamu pun bisa nyanyi karaokean disini Dan juga bisa request lagu Atau Kamu juga bisa nyanyi langsung disini Seperti yang satu ini Happy birthday for patung ya Yeay Hahaha First I was afraid Woo I was patrified Yeay Keep thinking I could never live Without you banget And I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I was wrong Hahaha Hahaha Yeay Sekian cerita diki hari ini Terima kasih buat yang sudah nonton Jangan lupa di like dan di komen ya Subscribe juga dong Thank you Bye bye Assalamualaikum